Assalamualaikum kembali lagi di Kupas Film bareng gue Abi 4 tahun penantian pasca The Hateful Eight Barangkali akan berakhir sedikit membingungkan bagi siapapun yang mengenal Tarantino Atau mengaku-ngaku fans hardcorenya Harus diakui bahwa dibandingkan dengan film-film lainnya yang ia produksi Once Upon a Time in Hollywood terbilang paling berbeda Baik dari gelaran naratif maupun packaging secara keseluruhan Mereka-mereka yang dahaga akan tantangan dan gimmick yang bertaburan Sebagaimana yang kita dapat dari Django Unchained yang luar biasa Atau bahkan film terbaiknya sejauh ini Inglorious Bastards Sekali lagi akan sedikit kebingungan apakah mereka akan memutuskan untuk memuja film ini Atau menjadi terlalu cengeng dan merasa dihianati lalu memilih untuk memaki-makinya Namun perlu diingat apapun yang pada akhirnya kita dapatkan Akan sangat sulit menolak persona salah satu sutradara paling kontroversial ini Pihak-pihak yang berkuar-kuar menuduh Tarantino kebingungan dengan upayanya kali ini Kemungkinan besar tidak mengetahui caranya menikmati Once Upon a Time in Hollywood Bahkan sebenarnya sangat sulit untuk tidak terhipnotis dengan jalinan penceritaannya yang sangat fluid, personal, sekaligus intimidatif kas Tarantino Naskahnya sendiri ditulis selama lima tahun Karakter-karakter yang dihadirkan terasa cukup mewakili era Hollywood saat itu Meski penggalian personal yang tidak sering kita lihat ditampilkan oleh sutradara-sutradara lain Mengenai kiprah para aktor Hollywood Membuatnya menjadi demikian istimewa dan sangat relevan Mengamini judulnya yang juga terbilang timeless Tarantino disini berhasil menghadirkan kontradiksi atas apa yang terjadi pada karir aktor-aktor Hollywood Namun perlu ditekankan bahwa aspek tersebut bukanlah layer utama penceritaan Kendati mampu menyuntikkan emotional impact yang absen dari beberapa filmnya selama ini Besar kemungkinan sebagian besar penonton menganggapnya tidak terlalu esensi hal Terutama mereka-mereka yang sebelumnya tidak dibekali pengetahuan mengenai sepak terjang Sharon Tate Namun tribut pada kejadian nyata tersebut ditampilkan dengan cara yang begitu jenaka Menghindari penuturan yang terlalu gelap Dan sebagaimana biasanya selalu sanggup menyuntikkan komedi dalam kadar tak tanggung-tanggung Namun ironi dan kenaifan khasnya tetap membuat film ini terasa seimbang, elegan Dan sangat sulit diklasifikasikan Leonardo DiCaprio yang hiatus pasca The Ravenannya Alejandro Gonzalez Inaritu Tampil sangat lepas sebagai Rick Dalton Yang boleh jadi akan mampu kembali menganugerahinya sebuah nominasi Oscar Disempurnakan oleh kehadiran flamboyan Brad Pitt sebagai clip boot Yang tampil jauh lebih prima dari usia sebenarnya Menampilkan performa paling gembilang di sektor best supporting aktor sepanjang tahun ini Sayangnya kehadiran Margot Robbie sebagai Sharon Tate herself terasa kurang dieksploitasi Tarantina membiarkan karakternya datang dan pergi tanpa setup memadai Walau ia diuntungkan dengan kisah sebenarnya Yang diindikasikan dengan penggunaan footage-footage asli dari film-film yang pernah Tate bintangi pada era tersebut Sehingga penonton yang datang ke bioskop dengan dibekali informasi yang cukup Tidak akan kesulitan jatuh hati pada Tate versi Robbie yang tampil sangat mempesona Meski secara fisik terasa berbeda Namun disinilah letak keberhasilan Robbie menghidupkan kembali kenangan Akan salah satu aktris pendatang baru paling dicintai di Hollywood Singkatnya apakah kali ini Tarantino gagal melampaui film-filmnya terdahulu? Justru gue beranggapan bahwa dalam caranya melepaskan diri dari signature-nya selama ini Dan bermain-main dengan sesuatu yang beresiko gagal total Pada akhirnya ia berhasil memberikan kejutan yang teramat istimewa Sekaligus pada saat yang sama mematahkan ekspektasi-ekspektasi dangkal para penggemar mengenai karya terbarunya ini Once Upon a Time in Hollywood akan dikenang sebagai filmnya yang paling berbeda dan paling terpolarisasi Yang akan membuat banyak orang membencinya dengan mudah Namun di sisi lain akan membuat lebih banyak orang jatuh cinta dan memuja-mujanya Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi Bijaklah selalu dalam memilih tontonan Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh